Teman-teman cewek, ini perlu untuk kamu ketahui Alasan pria menjauhi wanita yang disukainya Mungkin pernah kamu ketahui Kamu tahu kalau pria itu benar-benar suka sama kamu Tapi sekarang kalau kamu perhatikan, dia menjauhi kamunya Bahkan sudah tidak ada kabar lagi Nah pertanyaannya, kenapa? Apa alasannya? Nah ini mungkin jadi sebuah pembelajaran Sehingga teman-teman cewek, kamu tidak kehilangan orang yang begitu menyukai ataupun menyayangi kamunya So ada lima alasan pria menjauhi wanita yang disukainya Yang pertama, didapatinya kamu itu kekanak-kanakan begitu Tapi kan aku sudah berumur, segala macam Ini bukan masalah angka umur Tapi sifat, sikap, kebiasaan Didapatinya lah kekanak-kanakan gitu Contohnya, kamu suka marah-marah gak jelas Terus kemudian egois Mau pendapatmu sendiri Segala macam Terus kemudian juga Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri Hanya mau kamu diperhatikan dan kamu gak memperhatikan Lalu kemudian dia berpikir, ah udahlah Dia belum dewasa, belum siap bertanggung jawab dan lain-lain Akhirnya pelan-pelan si pria tersebut menghindar Lama-kelamaan menghilang dari kamunya So, jadilah wanita yang dewasa Ambil tanggung jawab, ambil komitmen Miliki cara pandang yang benar, respon yang benar Sehingga kamu mendapatkan nantinya pasangan yang terbaik Itu yang pertama Alasan yang kedua, pria menjauhi wanita yang disukainya adalah Itu tadi yang saya bilang Ternyata Selama kalian Beberapa kali ngogrol atau ketemu Didapatinya lah kamu itu pemarah Kamu gampang sekali tersulut emosinya Dia baru ngomong apa Tidak disengaja Kamu marah Dan marahmu itu mungkin seram bagi dia Sehingga dia berpikir, ah udahlah Ngapain gitu Jadi memang orang kalau pemarah Orang males, gak suka deket gitu loh Karena kalau deket nanti marah lagi nih orang Jadi itu yang buat dia kemudian mundur Pelan-pelan, mundur, makin mundur Karena didapatinya kamu pemarah So, please teman-teman cewek Jangan jadi wanita yang suka pemarah Gak bagus Oke, itu yang kedua Nah, yang ketiga adalah Didapatinya lah Kamu itu ternyata Belum move on Dari mantan kekasihmu Kamu masih sering membanding-bandingkan dia dengan mantanmu Masih sering Menceritakan mantanmu Masih sering membangga-banggakan mantanmu Masih memakai pemberian mantanmu Masih kepoin sosial media mantanmu Sehingga si pria ini merasa Oh, hatinya belum berubah Masih sama mantan Sehingga dia lambat laun Dia menjauhi kamu Itu yang ketiga Nah, yang keempat adalah Setelah beberapa waktu kalian komunikasi Atau mungkin kalian ketemu Selama ngobrol, selama bicara Didapatinya kamu cewek banget Kamu menjawab cuman sekedarnya Cuman seperlunya Malas-malasan dan lain-lain Jadi dia rasa kamu terlalu cuek Sehingga dia berpikir Ah, udah lah Dan kemudian dia menjauhi kamu Karena dia tahu kamu begitu cuek Kayaknya gak serius gitu Itu yang ketiga Dan yang terakhir Alasan pria menjauhi Wanita yang disukainya Yang terakhir adalah Wanita tersebut Dia dapati tidak peduli Terhadap dirinya Waktu dia lagi sakit Waktu dia lagi ditimpa masalah Keluarganya lagi ada masalah Nah, didapatinya kamu itu gak peduli Padahal kamu tahu Kamu dengar berita itu Tapi kamu gak peduli Akibatnya si pria tersebut Pelan-pelan mundur Sebab dia tahu Kamu gak peduli sama dia Nah, ini pembelajaran teman-teman cewek Untuk kamu Bisa Membawa diri Lebih baik Okay Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat God bless you